Momen unik diupacara 78 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Rumah Jawatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada kesempatan itu, untuk pertama kalinya diperkenalkan sekaligus peresmian mobil Jeep Andalar atau Jeepan. Hasil karya dari guru dan siswa SMK Negeri 2 pangkep. Bahkan, Gubernur Sulsel Andi Sudirma Sulaiman bersama Pangdam 14 Asadudin Mejen TNI Totok Imam Santoso, Kapolda Sulsel Irjen Polset Yobudi Momponi Harso, Pangkup Saudua Marsma TNI Angkatan Udara Adi Kontoro dan Dantamal Enam Laksma TNI Ivan Gatot Prijanto, menggunakan kendaraan ini sebagai mobil inspeksi pasukan. Gubernur Sulsel Andi Sudirma Sulaiman mengatakan Jeepan menggunakan mesin bertenaga listrik dengan 8.000 Watt, dibangun atau dirakit mulai April 2023 selama 4 bulan lebih. Jeepan merupakan upaya dalam merealisasikan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menggunakan mobil bertenaga listrik kepada seluruh pejabat negara beserta jajarannya. SMKN 2 pangkep sendiri melaksanakan kerjasama reparasi build-up, body repair, service engine dengan beberapa perusahaan yang memiliki license. Gubernur Sulawesi Selatan menjelaskan mobil Jeepan dapat dikendalikan menggunakan HP Android dengan sistem kecepatan eco, normal, dan sport. Mobil ini terbilang sangat irit dibanding kendaraan yang menggunakan BBM. Dengan biaya 32.000 rupiah, mobil ini mampu menempu jarak hingga 120 km per jam dengan jarak tempu 150-170 km. Jurnalis Kurasa Ruyah mengembarkan. 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 Terima kasih.